Dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi yang berlangsung di gedung DPRD Kota Jambi pada Sabtu sore 18 Mei 2024, Ketua DPRD Kota Jambi dengan tegas menyampaikan kepada PJ Wali Kota Jambi dan Pemerintah Kota Jambi untuk tindak tegas perusahaan aset di Kota Jambi. Dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuat dan para wakil Ketua DPRD Kota Jambi dan dihadiri oleh anggota DPRD Kota Jambi serta PJ Wali Kota Jambi Seri Perwaningsi. Ketua DPRD Kota Jambi menyebutkan persoalan aset ini sudah 14 tahun selalu jadi sorotan BPKR di perwakilan Provinsi Jambi. Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuat mengatakan bahwa dirinya merasa kesal dan kecewa terhadap persoalan aset yang tidak pernah selesai di Kota Jambi. Putra Absor dengan tegas meminta kepada PJ Wali Kota Jambi untuk segera melakukan pergantian kepala OBD di lingkup Kota Jambi yang tidak menyelesaikan persoalan aset di Kota Jambi. Kalau tidak bisa bergaya, diganti. Sudah itu dikelajari tentang aset ini secara hukum, secara normal, secara mekanisme. Kalau memang suatu aset, tidak bisa lagi untuk kita memperolehkan. Seperti kita pembayaran kebunsi atau SDNK, kita bisa ikuti kan? Jangan itu menjadi kolonik terus setiap tahun. Kita kan dulu loh, kita bisa ke Kementerian, kita bisa bisa ada minta masukan, tidak tahu berubahkan, bisa ditar sama inspektoran dan lain-lainnya. Masa bisa 15 tahun lagi di sini selalu untuk DTP itu salah satunya aset terus. Kalau OBD-OBD tidak bisa tergantung jawab terhadap OBD-OBD itu yang tidak dikasih limit waktu. Tapi kalau tidak ada limit waktu, maksudlah pernyataanku tidak bisa mengurutkan diri. Sandi, Cek TV melaporkan.